Intro Aku baru saja akan memulai pekerjaan ketika pemanajer memanggilku ke ruangannya Seketika itu pula jantungku berdetak lebih cepat Jangan-jangan aku mendapat surat peringatan Tapi aku kan sakit, bukan sengaja tidak masuk kerja Ya, memang, hampir dua minggu aku tidak masuk Tapi aku juga sudah minta izin Siapa pula yang mau sakit, ya kan, gerutuku dalam hati Aku mengetuk pintu sebelum bu manajer mempersilahkan ku duduk Aku pun duduk Kulihat bu manajer masih sibuk dengan komputernya Semenit, dua menit berlalu Aku masih dibiarkan menganggur di depannya Aku tunggu dengan cemas apa yang akan bermanajer katakan Tapi tidak apalah Aku mencuri-curi kesempatan untuk memandangi wajah manajerku itu Ia berkacamata Tapi harus kuakui Meski terkesan gala, ia benar-benar cantik Jadi begini Pak Rizki Saya lihat Masih ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan sama sekali Jadi saya panggil Pak Rizki agar laporan bulan ini bisa terselesaikan tepat waktu Apalagi Pak Rizki ini kan baru saja lepas training Jadi tolong tujukkan kalau Pak Rizki ini bisa Ucapan cukup panjang itu akhirnya keluar dari bibir mungilnya Sementara aku masih terdiam Menunggu ucapan selanjutnya dari bu manajer Saya harap laporan sudah selesai dalam tiga hari ke depan ya Pak Ini berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan juga soalnya Setelah dilanjutkan dengan beberapa penjelasan lain Aku pun segera berpamitan dan undur diri Dan memang tidak ada waktu lagi untuk bersantai Aku harus segera menyelesaikan semua laporan yang belum kukerjakan Aku melangkah kembali ke meja kerjaku Meski begitu aku masih bisa merasakan lega Ternyata bukan surat peringatan seperti perasaan aku barusan Aku tidak begitu menanggapi pertanyaan demi pertanyaan rekan kerjaku Aku hanya menjawab deadline tiga hari Kebanyakan dari mereka memberi saran Bawa pulang saja pekerjaanku Kerjakan di rumah Nanti komputer kantor diremot dari rumah Aku hanya mengiakan saja saran dari mereka Mereka tidak tahu kalau laptop baru saja aku jual Namanya juga sedang butuh Apa yang bisa dijual ya aku jual Dalam hati aku sedikit menyesal telah menjual laptop itu Karena saat ini barang-barang itu sangat aku butuhkan Daripada banyak mengeluh dan justru memakan waktu Aku pun segera berkonsentrasi mengerjakan pekerjaanku yang sudah menumpuk Hari itu aku hanya berhenti bekerja ketika harus ke kamar mandi atau keperluan makan dan sholat Selebihnya aku benar-benar tidak memperdulikan hal lain Sesekali saja aku harus ngolat untuk menguruskan punggung yang terasa terteku Aku sedikit terkejut dengan bunyi mesin prinsidik jari itu Rupanya sudah jam 4 lebih 10 menit Beberapa teman sudah mendahuliku pulang Aku hanya mengatakan Iya hati-hati di jalan Saat mereka satu persatu berpamitan Termasuk Bu Intan Yang tetap mengingatkanku agar tetap jaga kondisi meski kalau harus lembur Memang aku harus lembur Agar laporanku itu bisa selesai tepat waktu Sebelum keluar ruangan untuk beristirahat sejenak Aku menolak ke kanan kiri Ruangan di lantai tiga itu sudah sepi Hanya terlihat kertas yang tertumpuk di meja teman-teman Aku sudah melangkah menurun tangga ketika aku dengar telepon berdering Kuhentikan langkah sejenak Telepon itu terus saja berdering Sedikit mengerutu aku pun kembali ke ruang kantor Siapa tahu memang penting Kataku dalam hati Halo? Rizky disini? Maaf dengan siapa? Siapa aku kepada orang ke telepon Ku tunggu jawaban dari seberang sana Tetapi sekian detik berlalu Tidak ada satu pun kata ku dengar Telepon pun ku tutup kembali Tapi lagi-lagi Telepon itu berdering saat gagalnya ku letakkan Aku kembali mengangkatnya Mas? Sebuah suara lembut seorang perempuan menjawab Iya? Dengan ibu atau mbak siapa ini? Tanya aku Kalau-kalau memang ada yang bisa ku bantu Namun hanya satu kata yang ku dengar Selebihnya Justru suara denging Memekakan telinga Buru-buru Aku pun menutup telepon Aku tidak lagi memperdulikan Biarlah Toh ini sudah jam di luar kerja Aku pun kembali turunnya tangga Dan memutuskan pulang kos Untuk sekitar mandi dan beristirahat sejenak Selepas sholat maghrib Aku buru-buru mencetak tersepeda motorku Aku tidak ingin melewatkan waktu sedikit pun Untuk segera menyelesaikan pekerjaanku Tiga hari adalah waktu yang teramat singkat Mengingat sebenarnya Aku belum menguasai petul program komputer Yang digunakan dalam pekerjaanku Tak apalah Sambil belajar pikirku Gedung berlantai tiga itu Segera menjembutku Setelah kuparkirkan sepeda motor Beberapa satpam menanyakan Apakah ada sesuatu yang tertinggal Mereka justru terdekat keheranan Ketika aku menjawab Aku akan lembur Mereka memang tidak mengatakan Sesuatu apapun selain hanya seling pandang Antara satu dengan yang lain Meski seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan Aku tidak lagi memperdulikan mereka Setelah berpamitan Aku pun bergeras menapaki tangga Tangga menuju lantai atas itu memang berkelak-kelok Meskipun secara garis besar Hanya ada tiga lantai Tapi gedung itu Memiliki ruang yang sangat banyak Di tiap lantainya Komputer di atas meja itu Segera ku nyalakan Berkas-berkas yang menumpuk Sudah menanti untuk segera ku kerjakan Aku pun mulai berkonsentrasi Angka demi angka Aku masukkan ke dalam program Dengan sangat hati-hati Salah memasukkan satu angka saja Bisa kacau semua pekerjaanku Detik demi detik kulalui Aku merasa waktu yang kulalui Terasa sangat lambat Kertas-kertas berisi angka-angka itu Seperti tidak ada habisnya Selembar selesai Lembar berikutnya menanti Meskipun dalam hati Sebenarnya aku juga merasa tercekam Karena sendirian di ruangan itu Ruangan dengan panjang sekitar 20 meter Dan lebat 8 meter itu menjadi temanku di petang itu Aku tidak memperdulikan kursi-kursi yang berdiri di sepanjang ruangan Aku bahkan tidak memperdulikan ketika Lampu di ruang kerja Bu Intan bergede-gede-gede Fokus dan fokus Cepat selesaikan pekerjaan Beberapa berkas telah selesai ku kerjakan Aku sebenarnya hendak mengambil kertas berikutnya untuk ku kerjakan Namun konsentrasiku seketika pecah ketika aku mendengar suara seorang tengah bercakap-cakap Suara seorang wanita Seketika itu pula Bulu tengkuku berdiri Merinding Aku menolak ke sekitar ruangan Namun nyatanya Aku memang hanya sendiri di sana Suara orang bercakap itu seakan timbul tenggelam Terkadang sangat jelas terdengar Terkadang seperti berada di tempat yang agak jauh Suara itu bahkan sesekali disertai seperti orang sedang tertawa Lampu yang berada di ruang Bu Intan masih bergede-gede-gede Lampu itu terang kemudian kembali gelap Beberapa saat kemudian terang kembali Begitu seterusnya Melihat pemandangan itu Aku pun mulai dilanda kecemasan Aku lirik jam dinding yang menempel di tempat atas Tidak terasa sudah pukul setengah sepuluh malam Pada saat aku memalingkan muka dari jam dinding Ke arah ruangan Bu Intan Yang memang berada di seberangku itu Aku dibuat terkejut bukan kepala Ketika lampu itu menyala terang Kulihat sebentuk orang duduk di meja Bu Intan Aku belum bisa memastikan siapa yang tengah duduk di sana itu Lampu kembali padam Jarak waktu antara nyala dan terang Mungkin hanya sekitar 2 detik 2 detik setelah padam Lampu kembali menyala Orang yang duduk di atas itu masih ada Dalam waktu yang hanya 2 detik itu Aku memperhatikan dengan lebih seksama Aku yakin Orang yang duduk di ruang itu adalah seorang wanita Terlihat dari rambutnya yang tampak tergerai Aku semakin merinding dibuatnya Siapa wanita itu? Sedangkan aku sedari tadi hanya sendiri di dalam kantor Terbawa rasa penasaran Aku beranikan diri memandang ruangan manajerku itu Saat lampu menyala Aku masih yakin wanita itu masih duduk di sana Kemudian sedak gelap dan Ketika lampu telah menyala kembali Wanita yang duduk di sana itu menghilang Gigiku bergelatukan melihat itu Seumur-umur aku belum pernah melihat sosok bernama makhluk halus Dalam wujud apapun Tapi kini aku harus menerima kenyataan bahwa apa yang baru saja kulihat adalah hantu Dan mungkin saja apa yang kulihat itu adalah kuntilana Jantungku semakin keras berdegup Nyaliku tinggal beberapa persen saja Aku sudah bersiap akan lari ketika aku melihat seorang wanita keluar dari ruangan itu Tapi pada detik itu juga aku merasa sangat lega Dalam jarak pandang yang tidak terlalu jauh Kulihat Bu Intan memang sedang berdiri Beliau melemar senyum Aku mendengar beliau menyapa Jadi lembur Pak Rizky Melihat senyum dan sapaan itu Aku hanya menganggu Entah mulutku seakan terkunci Untuk sekedar menjawab iya Kulihat Bu Intan kemudian duduk di salah satu kursi dan membelakangiku Beliau sepertinya tengah sibuk dengan sesuatu Aku juga tidak lagi melihat lampu di ruang itu bergedip-gedip Lampu itu kini benar-benar padam Lega Aku yang merasa ada teman di kantor Kembali fokus dengan pekerjaanku Beberapa berkas berisi angka-angka kembali ku pelototi dengan cermat Ku kerjakan dengan sangat hati-hati Sesekali aku melari ke arah Bu Intan Beliau masih duduk membelakangiku Rambutnya tergerai panjang hingga lebih dari sepinggang Tidak terasa Beberapa berkas pun terselesaikan Benar-benar pekerjaan yang menguras energi Memang Bukan canggul atau suatu pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar untuk mengerjakannya Namun karena pikiranku harus selalu fokus pada angka-angka itu Pada akhirnya badanku pun merasa letih juga Hingga saat waktu menunjukkan pukul 11 malam Aku pun merapikan berkas-berkas yang berserahkan di atas meja Aku harus beristirahat Bagaimanapun aku harus menjaga kondisi Jangan sampai aku kembali tumbang Bisa terpengkal lagi pekerjaanku Bahkan nanti bisa tipe haka Kalau hal itu sampai terjadi Aku sudah hampir beranjak ketika aku menyadari Bukankah rambut Bu Intan tidak sepanjang itu Otakku Kupaksakan untuk mengingat-ingat bagaimana rupa dan dendanan Bu Intan Dan aku benar-benar yakin Kalau rambut Bu Intan memang hanya sepanjang bahu Bukan sepanjang binggang Tidak Rambut Bu Intan tidak sepanjang itu Rupanya ponselku berdering Kulihat ada pesan suara masuk Loh, kok dari Bu Intan? Buru-buru kubuka pesan suara itu Pak Rizky, maaf Malah-malah mengganggu Saya mau minta tolong Kalau Pak Rizky masih di kantor Tolong ya dilihatin sebentar Apakah laptop saya masih ada di atas meja atau tidak Soalnya saya lupa Ini di rumah saya cari-cari juga tidak ada Moga-moga Moga-moga sih ketinggalan di kantor Makasih ya Pak Rizky Jantungku seakan berhenti Aku yang masih menudukan wajah Mencoba tegar dan memandang ke arah depan Aku menahan nafas Saking takutnya Kalau Bu Intan yang mengerem pesan Berarti wanita yang duduk itu siapa? Keringat dingin pun seketika membanjir Dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki Mataku pun menatap ke depan Aku sudah siap dengan apapun yang akan kulihat Dan aku benar-benar terpana Di hadapanku Ternyata tidak ada seorang pun Wanita berambut panjang yang semula kukira Bu Intan itu Sudah tidak ada lagi di sana Lalu siapa wanita itu? Jantungku seakan semakin berdebar kencang Ketika tiba-tiba aku mendengar suara tawa seorang wanita Memang hanya lirih Namun sangat jelas menggaung di telinga Aku melompat dari tempat dudukku Ketika tiba-tiba saja Kertas yang berada di atas meja Rekan kerjaku seperti terdip angin Berhamburan tidak karuan Tanpa pikir panjang Aku pun berlari keluar ruangan Aku bersyukur Tidak terpeleset Ketika turun tangga tadi Di landa satu itu benar-benar gelap Aku harus menyesuaikan pandangan mata Agar tidak menabrak meja Atau benda-benda yang berada di sana Aku benar-benar ketakutan Aku harus segera sampai di pos satpam Mas Mau kemana mas? Mendengar ada suara wanita menanyaiku Aku pun berteriak sekencang-kencangnya Sambil berlari sekencang-kencangnya Sampai di pos satpam Aku diterima dengan wajah-wajah pun pertanyaan Salah seorang satpam kemudian memberikanku segelas air mineral Mereka memandangiku dengan rasa iba Mas Rizky aman di sini Salah seorang dari satpam Menenangkanku sembari mengelus-elus bundaku Aku berusaha mengatur nafas Akhir itu langsung ku tegu Aku kembali mengatur nafas Sebentar kemudian aku sudah merasa lebih tenang Meski begitu Badanku masih merasa gemetar Beberapa saat lamanya aku masih berada di pos satpam Dengan sedikit terbata-bata Aku pun menceritakan apa yang barusan ku alami Aku juga menceritakan Bagaimana Bu Intan memintaku untuk menengok laptopnya Dua orang satpam yang paham maksudku segera naik Mereka membantuku untuk melihat laptop Bu Intan Yang mungkin memang tertinggal di mejanya Aku menunggu dengan sedikit berdebar Sementara itu Seorang satpam yang masih bersamaku tetap mencoba menenangkanku Tidak lama berselang Kedua satpam yang naik ke lantai tiga itu Terlihat turun Sesampai di pos Dengan kompak mereka mengatakan Kalau meja Bu Intan bersih Hanya ada beberapa kertas Laptop yang ditanyakan pun tidak ada di sana Mendengar penjelasan kedua satpam itu Buru-buru aku mengambil ponsel di saku Maksud hati adalah membalas pesan suara yang dikirimkan tadi Aku mengulur-ngulur nama di layar ponselku Anehnya Di sana aku tidak menemui adanya pesan suara dari Bu Intan Pesan terakhir dari beliau adalah dua hari yang lalu Bulu tengkuku semakin tegak berdiri Setelah merasa tenang Aku pun berpamitan pulang Sepeda motor jadul itu Ku bawa pelan-pelan Sepanjang perjalanan pulang itu Pikiranku masih saja tertuju pada sosok wanita yang kulihat tadi Namun aku coba menempikan peristiwa menyeramkan Yang baru saja aku alami Ku buang jauh-jauh perasaan menakutkan itu Tapi bagaimanapun Sosok wanita berambut menjunta itu Memang benar-benar duduk di sana Aku benar-benar melihatnya Dia membelakangiku Dan semula Aku sangat yakin Kalau dia adalah Bu Intan Pekerjaan untuk esok hari masih banyak Bagaimanapun Aku harus mampu menyelesaikannya Besok kalau lembur Aku akan minta tolong Satam untuk menemani Aku yakin Pasti ada yang mau menemani Tidak masalah kalau hanya sebungkus atau dua bungkus rokok Setelah lembur nanti ku ajak makan Aku tersenyum sendiri Idit semerlang Kadang memang muncul saat kondisi sedang kepepet Benar saja Esok pagi itu Rekan-rekan sekantorku langsung menanyai ini itu Aku hanya menjawab singkat Dan seperlunya saja Bukan karena aku tidak mau meladenin pertanyaan-pertanyaan mereka yang seperti wartawan mencari berita Tapi karena memang pekerjaanku masih sangat banyak Dan mereka pun memalumi Pokoknya selepas maghrib Dibayar satu juta per jam pun aku ogah Suasana disini kalau malam pokoknya serem Kata salah seorang rekanku di pagi itu Entah apa maksudnya Mau menakut-nakuti aku Atau memang pernah mengalami kejadian menyeramkan Aku tidak memperdulikan lagi celoteh mereka Yang kuperdulikan hanya diritan angka-angka Yang harus kurekap agar segera selesai Merek asekan biji Harganya sekian ribu per bijinya Begitupun dengan merek-merek yang lain Bu Intan yang juga berpapasan denganku Ternyata hari itu hanya diam saja Beliau tidak menanyakan laptopnya semalam Dan melihat rambut Bu Intan yang terurah sebatas bunda itu Semakin meyakinkanku Kalau yang tadi malam itu memang dia demit Seharian fokus bekerja Tanpa terasa hari sudah kembali sore Mata terasa lengket karena ngantuk Tubuh pun terasa letih Apalagi perutku Benar-benar minta diisi Pukul 4 lebih 10 menit di sore itu Satu persatu rekan kerjaku sudah mulai berpamitan Sementara pada akhirnya Memang hanya aku yang masih bertahan Aku pun putuskan untuk turun dulu Sembari mencari tahu satpam yang akan peket malam Hari itu Aku benar-benar merasa lega Aku membayangkan lembur kali ini akan berjalan tenang Di pos satpam itu Akhirnya tahu kalau nanti malam Ada satpam yang telah ku kenal baik Namanya Mas Anto Dan aku putuskan Orang itulah yang nanti kuajak untuk menemani pulang Terus terang Mas Saya tidak berani kalau berlama-lama di lantai 3 Mas Mas Anto tampak cemas ketika aku mengajaknya ke atas menemani ku Aku justru menjadi penasaran Karena penolakannya itu Aku hanya bisa giling-giling kepala Kemudian masih mencoba untuk merayunya Namun rupanya Mas Anto benar-benar tidak mau menemani ku Penolakan Mas Anto semakin menguatkan perasaan kaku Bahwa lantai 3 memang anggar kalau malam hari Mas Gatot yang barusan datang pun dengan setamerta menolak permintaanku Bedanya dengan Mas Anto Kali ini Mas Gatot terus terang kalau ia pernah mengalami trauma ketika berada di lantai 3 Di kamar mandi paling pojok Dia pernah melihat sosok pocong sedang bersander Meski penampakannya itu hanya sekilas Namun trauma itu belum juga hilang hingga sekarang Belum apa-apa Lututku sudah dibuat lemas Bagaimana tidak? Kata pocong yang Mas Gatot katakan Membuat ketakutan tersendiri dalam benakku Tapi bagaimana lagi? Mundur berarti aku lemah Bukan terjuang kehidupan Aku harus selesaikan pekerjaanku Itulah laki-laki Harga diri laki-laki bukan karena kendaraan mewahnya atau harta kekayaannya Harga diri laki-laki terletak pada tanggung jawabnya Seberapa kuat ia mengemban tanggung jawab itu? Ah, tapi bayang-bayang perwujudan pocong itu memang sangat menyeramkan Kembali benakku terkuasai oleh rasa takut Padahal baru saja aku coba pupus dengan semangati diri sendiri Dengan perasaan berdebar akhirnya aku memberanikan diri juga sendirian di kantor Tumpukan kertas berisi angka-angka itu sudah menungguku Belum juga satu pun ku kerjakan Aku sudah merasa takut seandainya wanita yang menyerupai manajerku itu kembali muncul Apalagi kalau muncul dengan penampakan aslinya Jangan-jangan ia adalah sundel bolong Aku pun berkedik ngeri Semua lampu di ruangan kantor pun ku nyalakan Dalam suasana yang terang-benerang, aku akan merasa lebih aman Meskipun begitu, suasana yang hening tetap saja membuatku merasa sangat ngeri Aku merasa ada berpasang mata tengah mengawasiku Setelah berdoa beberapa saat, aku pun mulai mengambil lembar demi lembar kertas untuk memasukkan datanya Aku harus fokus, sebab kalau ada salah memasukkan angka, aku tidak bisa menghapusnya sendiri Aku harus menulis pengacuan pada bagian akunting agar data yang kumasukkan bisa terkoreksi Dan pasti, itu akan semakin memakan waktu Dalam suasana yang sepihening penuh konsentrasi itu Aku merasakan ada hembusan angin yang berasal dari belakang tempat dudukku Memang, di belakang tempat dudukku ada sebuah kipas angin yang kadang dinyalakan saat ase mati Tapi saat ku toleh, kipas itu dalam posisi diam Namun jelas sekali bahwa aku merasakan ada hembusan angin yang berasal dari kipas itu Padahal ruang kantorku tertutup dan selain kipas angin, tidak mungkin ada angin masuk dari luar Untuk lebih memastikan aman, aku pun melepas teker kipas itu dari stop kontak Aku sudah tidak peduli kipas angin itu Aku lebih memilih tetap fokus Semakin cepat ku kerjakan tentu akan semakin cepat terselesaikan Besok, semua data itu harus selesai dan akan kulaporkan pada bu Bintan Mungkin sudah ada sekitar satu jam aku berada di kantor Selain hembusan angin yang sangat mencemaskanku Aku bersyukur tidak ada hal ganjil lain yang membuat suasana menjadi lebih menyeramkan Lampu di ruangan bu Bintan yang semalam berkedip, sekarang kulihat padam Tentu saja aku tidak berani untuk berlama-lama menatapnya Aku tidak mau melihat lampu itu tiba-tiba berkedip-kedip sendiri Kalau hal itu terjadi, maka pastilah itulah hantu penunggu kantor ini Aku masih fokus dan mencoba untuk tidak mengingat-ingat kejadian kemarin malam Selembar kertas yang kumasukkan datanya tiba-tiba melayang Kembali seperti tertiup angin Bahkan beberapa kertas lain mengalami hal serupa Melihat itu, aku buru-buru menanggapi kertas yang tidak berkebangan itu Pada saat itu, rasanya seperti tidak marah Marah karena ada sesuatu, entah apa itu sedang mengganggu pekerjaanku Aku pun secara refleks menoleh Dan pada saat itulah, kulihat dengan mata kepala sendiri Kipas angin terlihat sedikit berputar meski dalam keadaan akan berhenti Namun hal itu jelas menandakan bahwa baru saja Kipas itu berputar yang membuat kertas yang menjadi pekerjaanku nyaris berhamburan Aku melihat ke arah stiker kipas angin itu Dan kupastikan sudah terlepas dari stop kontak Karena memang akulah barusan yang melepasnya Tapi bagaimana mungkin kipas angin itu bisa berputar sendiri? Atau jangan-jangan aku hanya salah lihat Tapi itu jelas tidak mungkin Aku melihat sendiri bagaimana kipas yang berjarak 2 meteran di belakangku itu bergerak dan terdiam Aku mulai merinding Apakah ada sosok hantu di sini yang sedang jahil? Dalam keadaan merinding dan jantung mulai berdesir-desir Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara telepon yang berdering Suara dering itu memang hanya sebentar saja Tapi aku yakin saya yakin-yakinnya Bahwa suara telepon itu pun pasti ulah hantu di sini Dering telepon di mejaku itu pun berhenti Namun tidak lama setelah itu Giliran ponselku yang berdering Aku ambil ponselku di meja Ada nama Bu Intan di sana Waalaikumsalam Jawabku menjawab salam dari seberang sana Rupanya yang menelpon barusan adalah Bu Intan Yang kukira ulah hantu di sini Bu Intan hanya sekedar bertanya Apakah aku masih di kantor Beliau juga mengingatkan Agar aku jangan terlalu larut Agar tubuhku tetap dalam kondisi fit Bu Intan menutup teleponnya Percakapan singkat itu Ternyata membuatku jauh lebih berdesir Dibanding busan kepas angin yang berputar sendiri itu Manager yang usianya lebih muda Beberapa tahun dariku itu Aku rasakan sangat perhatian Tapi tentu saja aku tidak mau melampungkan angin Aku tidak mau menerbangkan aset terlalu tinggi Siapa tahu memang sikap beliau yang selalu perhatian pada bawahannya Meski begitu Senyum tetap mengembang dari bibirku Dan tidak dapat ku cegah Aku semakin bersemangat mengerjakan pekerjaanku Ada beberapa lembar data yang harus kurevisi Karena aku salah memasukkan angka Meski hanya merevisi tetap saja Aku tidak boleh kehilangan fokus Kalau tidak ingin kembali salah memasukkan angka-angka Angka itu Meski hanya bernilai 1 rupiah misalnya Kalau salah Nanti di bagian akunting pun datanya tidak akan klop Aku hendak mengambil pull point Untuk menandai angka-angka yang salah itu Ketika aku sadari benda itu sudah tidak berada di tempat biasanya Aku pun merabah-rabah lembaran kertas di mejaku Andai saja pull point itu terselipat untuk tutup Namun ketika kertas-kertas itu kuangkat Ternyata pull point itu tetap saja tidak kutemukan Aku terpegi ketika sebuah benda dengan keras menghantam kepalaku Dengan sedikit menyumpah serapa Aku menoleh untuk mencari siapa yang berani melemparku Tapi kenyataannya Memang tidak ada siapapun Aku penasaran Benda apa yang mengenai kepala aku barusan Aku melongok ke kolong meja Dan ketika aku membungkuk Aku sungguh terpana Karena benda yang menghantam kepalaku itu ternyata adalah pull point Lalu siapa yang melemparnya Lagi-lagi ketika pertanyaan itu muncul dalam benakku Bersamaan itu pula bulu tangku umri ini Aku segera meraih pull point itu Aku tidak akan memikirkan Bagaimana dan melalui siapa Pull point itu bisa terlempar keras tepat di kepala aku Aku sudah akan kembali ke posisi duduk Ketika tiba-tiba Dari lorang meja kulat sepasang kaki berjalan Lalu berhenti tepat di depan mataku Kaki itu hanya bertelanjang Dari bentuknya aku meyakini Kalau kaki sepasang itu adalah milik seorang perempuan Dengan keberanian yang kepaksakan Aku mencoba tegar Aku pun kembali ke posisi semula Dan ternyata Di depanku tidak ada seorang pun Sepasang kaki telanjang itu juga tidak nampak Aku pun semakin kementaran Jantung berita semakin keras Ketika aku masih terpaku dalam diamku Tiba-tiba kulihat kursi diseberang mulai bergerak pelan Kursi itu benar-benar bergerak Padahal jelas-jelas Aku hanya sendirian di ruang itu Kursi itu bahkan bisa bergerak lebih jauh Karena memang ada roda di bawahnya Kursi yang bergerak itu semulanya sebuah saja Namun entah kenapa Kini hampir semua kursi di ruangan itu bergerak Dan bahkan ada yang saling berbenturan Bukan itu saja Aku sangat terkejut Ketika secara tiba-tiba Aku dengar sebuah suara teman-teman benda keras Suaranya seperti benda yang dibanting Aku tidak tahan lagi ketika dengan tiba-tiba pula Aku mendengar suara perempuan tertawa-tawa melenggung-lengging Tidak peduli pekerjaanku Aku pun melompat Lalu berlari sambil bertedak istres telat di bawah Di posat pump itu Aku disambut Mas Gatot yang sedang bersantai Ia tampak ikut tergopo Ketika melihatku berlaran sampai terjatuh bangun Mas Gatot buru-buru menenangkanku Melalui handi tolgi yang dibawanya Ia segera menghubungi Mas Anto Dan seorang rekannya lagi Sembari menunggu Terima kasih 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 Terima kasih